Ada banyak kejanggalan yang ditemukan dalam tragedi kancuruhan yang kemudian dikaitkan dengan kasus Verdi Sambol. Ada dugaan bahwa CCTV di Stadion Kancuruhan hilang dan dihapus seusai pertandingan. Ada pula intimidasi pada para korban tragedi kancuruhan ini. Adanya kejanggalan tersebut diungkapkan oleh pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Ruhminto. Ia menilai ada pola penanganan seperti kasus Sambol juga terjadi dalam tragedi kancuruhan. Bambang mencontohkan dalam penanganan kasus Sambol ada upaya penghapusan rekaman CCTV. Masalah yang sama juga terjadi dalam tragedi kancuruhan. Tim gabungan independen pencari fakta tragedi kancuruhan menemukan adanya rekaman CCTV yang juga diduga telah dihapus. Kejanggalan lainnya yakni karena proses rekonstruksi digelar di Polda Jawa Timur, padahal Polres malang lebih dekat dengan stadion. Bambang lantas menjelaskan kejanggalan terlihat di rekonstruksi tragedi kancuruhan yang dilakukan di Mapolda Jawa Timur pada Rabu 19 Oktober. Rekonstruksi tragedi kancuruhan dimaksudkan untuk mencari gambaran faktual bagaimana tragedi yang membuat 133 jiwa melayang. Ia lantas menduga ada intervensi atau pengkondisian saksi dalam proses rekonstruksi. Bambang menyoroti model rekonstruksi tak di lokasi kejadian, mirip dengan kasus dugaan pelecehan seksual dalam kasus Verdi Sambol. Yang mana rekonstruksi digelar di lokasi lain dan juga tanpa saksi. Tersangkap pun sama, yakni aparat kepolisian. Dalam tragedi kancuruhan ini mereka juga berperan sebagai pelaksana lapangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!